Halo guys pada bujian kali ini gua baru pulang dari kebun dan gua lagi cuci kaki ini di apa ya di aliran air irigasi lah nih kita lihat dulu pemandangan sekitar waaah anginnya lagi kenceng ini tapi kenceng ini tapi bikin Adam gitu loh enggak tahu ya karena mungkin lagi di sawah jadi kita lihat nih uh hijau semua nih padi-padi nya baru ditanam yakni sekitaran umur kira-kira sebulan kali ya selamat kita lihat ini tuh sana tuh kebun salah gua disana tersebut sana yang untuk belakang pohon-pohon itu nah gua udah selesai cuci kaki terus mau pulang nih nyekir aja karena kalau gua pakai sepatu but nanti sepatunya bau kan karena basah kaki gua yang gua nyekir rambat pulang Hai ini waktu itu di sore sore sekitaran pukul 5 sore lah terlihat lagi tuh mataharinya udah muter benang tuh terlihat sekitarnya sawah semua ini aduh ini silau banget ya uh let enak banget gitu gitu lihat kenapa ya enak aja gitu lihat sawah-sawah terbentang melihat alam menikmati alam enak banget pokoknya nah itu ada gubuk kesana gua banyak banget ya sawah-sawahnya udah bukit disana disana hutan ya nah nah ini gua ya lihat dari belakang tuh pokoknya indah banget dah bikin betah kalau emang tinggal di desa ya main ke sawah gitu ya sini gua baru selesai pulang dari kebun salak night kita lihat rute jalannya nih jauh jalannya kecil banget nih nih gua hati-hati banget ya telunjuk nah sini udah retak-retak juga nih tanah-tanahnya ini kalau salah injak gua bisa kepleset jatuh ke sawah nih kotor semua kita jalan-jalan jalan hati-hati nih aduh gua ambil pegang HP nih maaf ya goyang-goyang karena gua nggak pakai tripod jadi eh pakai enggak pakai gimbal pakai tangan doang nih jadi maaf aja nih videonya goyang-goyang ini ini lagi musim kemarau kalau nggak salah ya jadi tanahnya retak-retak jalan nah ini itu gua bakal lewat jembatan yang aduh sebenarnya takut sih gua lewat jembatan itu gimana gak takut ya dia udah tua banget tuh tuh tet ini kulit cendang hati-hati gua lewatnya sini nah ini dia jembatannya udah hancur ya enggak hancur banget kita masih bisa dilewati tapi lihat itu udah rantakan dan gua sebenarnya takut lewat sini takut aja tiba-tiba amblas jatuhkan ke bawah tuh itu lumayan dalamnya pada empat meter lah dalamnya tuh sungai nah ini pelan-pelan aduh gua takut juga nih takut aja jatuh dan ya kita berhasil lewat dan tada kita sampai di seberang ya 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 Terima kasih.